Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas 10 makanan khas dari suku Batak yang wajib kamu coba jika berkesempatan mengunjungi Sumatera Utara. Suku Batak memiliki beragam kuliner unik dan lezat yang kaya akan rempah-rempah khas seperti andaliman yang sering disebut sebagai merica Batak. Yuk kita intip apa saja makanan khas Batak yang harus dicoba. Naniura Naniura merupakan salah satu makanan khas dari suku Batak di Sumatera Utara. Naniura adalah hidangan yang terbuat dari ikan mas segar yang tidak dimasak, mirip dengan sashimi dari Jepang. Namun, yang membedakan naniura dengan sashimi adalah penggunaan bumbu-bumbu khas Batak dalam proses pembuatannya. Bahan utama naniura adalah ikan mas segar yang dibersihkan dan dibela dua agar bumbu dapat meresap dengan baik. Selain ikan mas, kadang juga digunakan ikan jenis lain seperti ikan nila atau ikan gabus. Bumbu-bumbu yang digunakan dalam pembuatan naniura adalah Andaliman atau merica Batak, asam jungga atau jeruk asam khas Batak, bawang merah, bawang putih, cabai merah, kunyit, kemiri, kacang tana, dan kecombrang atau rias. Bumbu-bumbu ini dihaluskan terlebih dahulu sebelum dilumurkan ke permukaan ikan. Setelah ikan dilumur di bumbu, naniura didiamkan selama 30 menit hingga 4-6 jam agar bumbu meresap dengan baik. Proses ini juga membantu melunakan daging ikan dan menghilangkan aroma amis. Naniura dulunya merupakan makanan istimewa yang hanya disajikan untuk para raja Batak. Namun seiring perkembangan zaman, naniura kini dapat dinikmati oleh siapa saja dan sering disajikan dalam acara-acara adat Batak seperti bonataon atau pesta tahun baru. Arsik Arsik adalah salah satu hidangan khas masyarakat Batak di Sumatera Utara. Arsik berarti ikan yang dimasak hingga kering yang dalam bahasa Batak disebut deke naniarsik. Ikan mas adalah bahan utama dalam masakan arsik yang tidak dibuang sisiknya selama proses pembuatan. Bumbu-bumbu khas yang digunakan dalam arsik adalah Andaliman, asam cikala atau bunga kecombrang, lengkuas, dan serai. Bumbu-bumbu ini dihaluskan dan didumurkan ke seluruh tubuh ikan, lalu ikan dimasak dengan sedikit minyak dan api kecil hingga agak mengering. Selain ikan mas, jenis ikan lain seperti ikan mujayar dan ikan nila juga dapat digunakan untuk membuat arsik. Ketiga jenis ikan ini mudah ditemukan di sekitar Danautoba, wilayah asal kuliner arsik. Arsik dianggap sebagai simbol karunia bagi masyarakat Batak dan disajikan dalam acara-acara adat seperti pernikahan dan kelahiran. Penyajian arsik diharapkan dapat membawa keberkahan dan keturunan bagi penerimanya. Mie gomak Mie gomak adalah makanan khas yang berasal dari daerah Batak di Sumatera Utara, Indonesia. Mie gomak terbuat dari mie kuning atau mie lidi yang direbus dan disajikan dengan kuah santan yang kaya rempah-rempah. Bumbu utama yang digunakan adalah andaliman atau merica khas Batak yang memberikan rasa pedas dan unik pada masakan ini. Selain itu, bumbu lain yang digunakan adalah bawang merah, bawang putih, cabai, kunyit, lengkuas, dan daun jeruk purut. Mie gomak memiliki tekstur mie yang kenyal, padat, dan tidak mudah putus saat dimasak. Berbeda dengan mie ace yang menggunakan mie kuning atau mie telur. Dali Nihorbo Dali Nihorbo atau Bagot Nihorbo adalah makanan khas dari masyarakat Batak Toba di daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Nama dali berarti susu, dan horbo berarti kerbau dalam bahasa Batak, sehingga Dali Nihorbo adalah olahan susu kerbau secara tradisional. Tradisi mengolah susu kerbau menjadi Dali Nihorbo sudah dilakukan sejak lama oleh leluhur masyarakat Batak. Hampir di setiap rumah makan khas Batak, Dali Nihorbo menjadi menu utama. Selain itu, Dali Nihorbo juga menjadi komoditas dagang di pasar-pasar atau onan di daerah Tapanuli. Dali Nihorbo memiliki nilai gizi yang tinggi karena berbahan dasar susu segar kerbau. Kandungannya kaya akan lemak, karbohidrat, dan protein. Selain itu, pengolahan secara tradisional juga membuatnya bebas dari bahan pengawet atau unsur kimia lainnya. Manuk Napi Nadar Manuk Napi Nadar atau ayam Napi Nadar adalah masakan khas masyarakat Batak yang biasanya dihidangkan pada acara-acara adat tertentu seperti kelahiran anak, pernikahan, atau saat seseorang akan merantau. Dalam budaya Batak, Manuk Napi Nadar memiliki filosofi sebagai sarana untuk memanjatkan doa dan memberikan semangat serta berkat kepada orang yang memakannya. Dengan menyajikan hidangan ini, diharapkan orang tersebut dapat memperoleh kesehatan dan berkat yang melimpah. Jenis ayam yang digunakan untuk hidangan ini adalah ayam kampung jantan karena dianggap melambangkan keberhasilan dan kegagahan. Namun, hidangan ini juga dapat diolah tanpa menggunakan darah ayam bagi pengandut agama muslim dengan mengganti darah ayam dengan parutan kelapa. Hare Hare adalah makanan khas dari masyarakat Batak Toba yang berasal dari daerah Sumatera Utara. Hare merupakan sejenis bubur yang terbuat dari campuran tepung beras, timun, kencur, dan kunyit yang dimasak dengan menggunakan santan kelapa. Hare memiliki bentuk yang berupa bubur dengan berwarna kuning dan aroma yang kuat serta rasa yang menggoda. Makanan tradisional ini sering ditemukan di pesta-pesta adat Batak, terutama di daerah Toba, Samosir. Selain lezat, hare juga dipercaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Hare dianggap dapat menyehatkan tubuh dan menambah stamina. Bahkan, hare dianjurkan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil muda karena dipercaya dapat menyehatkan bayi dalam kandungan dan meningkatkan kesuburan. Babi Panggang Karo atau BPK Babi Panggang Karo atau BPK adalah makanan khas dari masyarakat Batak Karo di Sumatera Utara, Indonesia. BPK terbuat dari daging babi yang dipanggang atau dibakar. Daging babi dipotong tipis-tipis dan dimarinasi dengan bumbu-bumbu khas Batak Karo seperti bawang putih, serai, asam patikala atau kecombrang, dan andaliman atau sejenis lada sicuan. BPK memiliki cita rasa yang khas, yaitu perpaduan antara gurih dari daging babi, pedas dari sambal gota, dan aroma rempah-rempah khas Batak seperti andaliman. Kehadiran daerah babi dalam sambal gota juga memberikan cita rasa yang unik dan kontroversial bagi sebagian orang. BPK sangat populer di kalangan masyarakat Batak Karo dan telah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, terutama di kota-kota besar seperti Medan, Berastagi, Kaban Jahe, Pekan Baru, Jakarta, dan Bandung. Banyak warung dan restoran yang menyediakan BPK sebagai menu andalan. Ombus-ombus Ombus-ombus adalah makanan tradisional khas masyarakat Batak yang berasal dari Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Ombus-ombus berasal dari bahasa Indonesia yang berarti ditiup-tiup karena ombus-ombus biasanya disajikan dalam keadaan hangat, hingga pembeli dan penjual harus meniup-niup untuk mengurangi panasnya. Ombus-ombus terbuat dari bahan-bahan sederhana seperti tepung beras, tepung ketan, kelapa parut, gula merah, dan garam. Tepung beras yang digunakan harus berasal dari beras pilihan, bukan tepung beras kemasan biasa, karena akan mempengaruhi rasa. Selain itu, kelapa parut yang digunakan juga harus berwarna putih tanpa ada campuran coklat dari batok kelapa. Selain lezat, ombus-ombus juga memiliki nilai sejarah yang menarik. Makanan ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu dan menjadi salah satu oleh-oleh khas yang dicari oleh banyak orang saat berkunjung ke Tapanuli Utara. Saksang Saksang atau juga disebut saksang adalah masakan khas masyarakat Batak yang terbuat dari daging babi, daging anjing, atau daging kerbau yang dicincang kecil-kecil, dan dimasak dengan bumbu rempah-rempah. Bumbu utama yang digunakan antara lain, jeruk purut, daun salam, ketumbar, bawang merah, bawang putih, cabai, merica, serai, jahe, lengkuas, kunyit, dan andaliman. Saksang dapat dimasak dengan dua cara, yaitu dengan menggunakan darah hasil sembelihan hewan atau margota, atau tanpa menggunakan darah, atau naso margota. Meskipun saksang dikenal secara luas di kalangan suku Batak, hidangan ini sering dikaitkan secara khusus dengan masyarakat Batak Toba. Saksang merupakan salah satu hidangan yang wajib ada dalam upacara adat Batak, seperti pernikahan. Saksang biasanya disajikan bersama nasi, dan sayur daun singkong yang ditumbuh. Pohul-pohul Pohul-pohul adalah makanan ringan tradisional khas suku Batak yang berasal dari Sumatera Utara. Bentuknya mirip dengan kepalan jari tangan, sehingga disebut pohul-pohul yang berarti kepalan. Pohul-pohul terbuat dari bahan-bahan sederhana seperti tepung beras, kelapa parut, dan gula aren. Proses pembuatannya juga mudah, yaitu dengan mencampur semua bahan, kemudian membentuknya menjadi bulatan-bulatan kecil dengan tangan. Setelah itu, pohul-pohul dikukus hingga matang. Pohul-pohul memiliki filosofi tersendiri dalam budaya Batak. Bentuknya yang menyerupai kepalan tangan, melambangkan kesepakatan, dan lima waktu penting dalam budaya Batak.